Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT Dalam episode ini saya akan sharing tentang Bagaimana pengelolaan dana umat di pesantin Dada Tauhid Seperti kita ketahui bahwa dalam literatur ekonomi islam Kita mengenal islamic social finance atau keuangan sosial islam Di dalamnya ada jakat, infat, sedekah, wakab, dan hibah Dimana instrument ini pernah dijadikan alat untuk membiayai proyek-proyek pemerintah pada zaman para sahabat Bahkan menjadi alat stabilisasi keuangan negara pada waktu itu Pada tahun 8 Masehi Seorang sahabat pernah mengimpensasikan dana wakab Dalam bentuk bagi hasil Dimana hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek amasoleh Seperti pembangunan masjid, belajar, memberikan gaji-gaji guru Nah Alhamdulillah sekarang banyak negara-negara islam yang pengelolaan wakabnya sangat luar biasa Sangat maju Di antaranya adalah Mesir Mesir itu setengah negaranya adalah wakab Melalui menteri urusan wakabnya Diuruslah tanah wakab itu Dan salah satu dari hasil pengelolaannya adalah Untuk membiayai universitas al-Azhar Yaitu universitas yang terkena di dunia Banyak negara-negara muslim mendapatkan beasiswa Belajar di al-Azhar ini Dan juga ada Singapur Singapur punya waris Wakab real estate Wakabnya di tengah kota Dalam bentuk real estate Perkantoran Perkantoran-perkantoran yang strategis di tengah kota Mereka kelola dengan baik Dan hasilnya digunakan untuk Membiayai 24 masjid di Singapur Dan juga membiayai anak-anak Singapur Untuk belajar di tempat tengah Belajar agama Yang nanti kembalinya menjadi para ustadz Dan para pendakwah di Singapur Kita juga kenal dengan Turki Turki ini sangat luar biasa juga Dan ada wakab dikelola dengan baik Diinvestasikan di proyek-proyek yang sangat besar Proyek-proyek minyak Real estate Pengkantoran Jembatan Dan proyek-proyek besar lainnya Dan Turki juga dikenal dengan bank wakabnya Bank wakabnya ini juga Menampung dana-dana wakab dari umat-umat Islam di Turki Kemudian dana wakab dikumpul Dikelola dengan baik Diinvestasikan di perplek yang besar Hasilnya adalah untuk apa? Untuk membiayai Pegang-pegang masjolaih Dan dana-dana wakab yang terkumpul Di bank wakab Turki ini Uangnya digunakan untuk Membiayai proyek-proyek pemerintah Turki Dan hasilnya sangat luar biasa Nah sekarang bagaimana Indonesia? Indonesia juga sudah cukup maju pengelolaan wakabnya Kita kenal dengan Dompetu Apa Dompetu Apa dengan program Sewa Gerianya Dengan rumah sakitnya Dan program-program lainnya Kedua Ada juga namanya Darutauhid Darutauhid punya wakab Wakabnya dibangunlah proyek komersil Perkantoran Sewa ATM Ruko Kos-Kosan Dan investasi-investasi real Yang mana hasilnya sangat luar biasa Sampai satu bulan ini Menghasilkan 750 juta per bulan Dari hasil pengelolaan wakab Dan digunakan untuk proyek-proyek aman Soalnya untuk beasiswa Nah kalau wakab dikelola dengan baik Inovatif Pengelolanya amanah Inovatif dalam penghimpun dana Pengelolanya dengan Good coverage governance Dan pengelolaan dana wakabnya juga Inovasi-inovasi Memasuki dunia-dunia bisnis Insya Allah Hasilnya bisa Mensejahtera akan masyarakat Dalam persempatan ini Saya Iskandar Akan melanjutkan dalam Pertemuan berikutnya Tentang bagaimana kita membahas Tentang dana dan manajemen Pengelolaan dana umat Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemuan berikutnya 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 Pertemuan berikutnya